Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian dalam keadaan Baik-baik saja Tidak kurang suatu apapun Masih bersama saya Sufrianto Di Figuran Bonesai Channel Di episode kali ini Saya akan Membuat sesuatu ya Membuat bonsai Bergaya surrealis Dengan menganfaatkan Akar dari Vikes ya Yang ini Dari akar Vikes Ipre ya Atau disini itu menyebutnya Preh Yang pucuk merah itu daunya Saudaraku Seperti ini ya Dan yang satu ini Dari Akar Pohon Kimeng ya Kimeng atau nama latinnya itu Vikes Mikro Karpa Kalau di Barat itu Menyebutnya Vikes Tiger Bug Karena Batangnya itu Menyerupai Motif Macan Seperti itu Saudaraku Ini nanti Ini nanti Akan saya Buat Bulat Terus kemudian Akan saya Sisip Dan akan Saya Gunakan Batu juga Untuk Ornamennya Ini Bahan akar Saya Apa namanya Saya dapatkan Dari Teman Saya ya Yang ada di Sewan sana Dari Pak Wisnu ya Halo Pak Wisnu Apa kabar Ini Hasil Dari Saya Kemarin Main ya Main Di Tempatnya Ikut Belajar ya Bersama Sama Teman-teman Di sana Ada Mas Novi Ada Mas Kolis Orlandu Ada juga Mas Kentung Yang Videonya itu Seperti ini Saudaraku Yang sudah Saya upload Seperti itu ya Itu hasil Dari Akar Pohon itu Yang Prehnya Kalau yang Kimengnya Ini Di Pohon yang lain Yang lebih besar Oke Saudaraku Tanpa Berlama-lama Lagi Mari kita Kerjakan ya Kegiatan Di Pagi hari ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati oke, satu terus muda yang satunya disini karena ini akarnya dari sini dari yang kecil ini yang lepasnya ke atas ini ya saudara kita gunakan yang kecil ini saja teman-teman usahakan sekali aja ya jadi ya sudah aku kalau misalnya kurang bagus bisa diulangi tapi tetap sekali Hai kita kita ikat dengan menggunakan web ini sekalian diarahkan enggak papa ya nah seperti ini ya saudaraku ini hanya untuk simulasi saja jadi memang saya buat hanya dua ranting ini ya dan ini kemudian dicungkup saudaraku dua-duanya cukup menggunakan plastik jenis ini saudaraku Hai seperti ini saudaraku ini disungkup ya harus yang rapat kedap udara supaya ini nanti bisa tumbuh subur oke saudaraku saya kira untuk yang ini sudah cukup ya saudaraku kali ini saya beri judul di sunset di tanah anarki karena si lingkaran ini ini saya ibaratkan dengan matahari terbit eh matahari terbenam saudaraku di sunset-sunset dan ini adalah bukit bukit-bukit ya dan ini ada siluet rantingnya maksud saya seperti itu saudaraku oke saya kira cukup sekian dulu ya video dari saya untuk akar yang satunya lagi akan saya pisahkan ya karena untuk meningkat durasi waktunya karena ini waktunya sudah terlalu lama saudaraku jadi akan saya buatkan video secara terpisah saya kira cukup sekian dulu saudaraku sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih bersama saya suprianto di figuran Bonsai channel Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam satu hobi jayalah bonsai Indonesia selamat menikmati